Ya pemirsa Bupati Batanghari membuka secara resmi acara kenduri suarna bumi yang dipusatkan di alun-alun Pasar Lamo Tembesi, tepatnya di Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Cambi pada Rabu Sore. Beginilah suasana pada saat Bupati Batanghari beserta rombongan yang disambut oleh Panitia dan Masyarakat Kecamatan Tembesi pada saat ingin melakukan pembukaan kenduri suarna bumi. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief, Ketua Tim Penggerak PKK Batanghari Zulfa Fadil, Wakil Bupati Batanghari, Sekda Batanghari, serta Kepala OPD dan Unsur Forkopimda Batanghari. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, dahulu warga terusan jika ingin pergi berbelanja ke Pasar Tembesi dengan transportasi perahu atau naik ketek. Bahkan Bupati mengungkapkan bahwa pada masa kecil, dirinya beserta masyarakat jika sakit dan akan berobat harus datang ke rumah almarhum Pak Derajat yang rumahnya di Tembesi. Lanjut Bupati, Pusat Pertumbuhan Perdagangan Ekonomi Batanghari asal-muasalnya ada di Kecamatan Tembesi dan ini yang menjadi nilai filosofinya tinggi. Ia juga mengatakan Tembesi sebagai pusat perdagangan dengan geografis perubahan dan inilah saatnya mengingatkan kembali sejarah dengan mengadakan kegiatan dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Tembesi. Kedepannya, di Tembesi Lamo ini direncanakan bisa menjadi cagar budaya untuk diketahui bahwa acara kenduris warna bumi akan diselenggarakan selama satu pekan dan akan ditutup pada tanggal 30 Agustus mendatang. So, kita tinggal dari teknologi. Salah satu bentuk perubahan teknologi yang nyato, bahwa ini Pasar Tembesi ini sebagai pusat perdagangan pindah ke Kampung Baru. Kenapa? Dulu orang terapustasinya sungai, sehingga pasar akan mendekat ke sungai. Belakangan, orang terapustasinya mobil dan motor, jadi pasar berkembang terdekat jalan, maksudnya pindah ke Kampung Baru sana. Tapi ini tetap harus kita jago, karena ini adalah sikal bakal dari perkembangan yang ada di Kabupaten Matangani ini. Kita ingin anak cucu kita paham dengan sejarah hidupnya. Begitu banyak orang ciliku tidak tahu lagi tentang sejarah hidupnya. Situ kadang-kadang dia lupa hormat dengan orang tua-nya. Dia lupa hormat dengan memandu. Dia lupa kuburan datu.